Intro Pengadilan Negeri Majolengka mengeksekusi tanah kebun seluas 251 meter persegi atas nama Tati Nuriyati dan bangunan di atas tanah seluas 232 meter persegi atas nama waria penduduk desa Ciburelang Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majolengka Harta termohon, waria dan istrinya Tati Nuriyati dieksekusi karena memiliki piutang sebesar 320 juta kepada bank Mandiri Cirebon dan telah dilelang oleh bank tersebut Istri termohon Tati Nuriyati sempat menolak bangunannya dieksekusi dan dilakukan pembongkaran paksa kunci rumah oleh tim jurisita pengadilan Negeri Majolengka untuk dikosongkan seisi rumahnya Tim jurisita pengadilan Negeri Majolengka melakukan pengosongan isi rumah usai dilakukan pembacaan eksekusi perkara antara Gusti Yosi Andri sebagai pemohon eksekusi melawan waria selaku termohon Sesuai dengan undang, 8 hari dari teguran dari pihak termohon itu tidak ada upaya untuk mengadakan damai atau menyerahkan secara sukarela atas obyek yang telah diagunkan atau telah menjadi hak tanggungan kepada bank Mandiri Cirebon Maka dengan tengah waktu yang telah diberikan oleh kami pengadilan Negeri Majolengka Pak Ketua Pengadilan Negeri Majolengka karena tidak ada etikat baik dari pihak termohon eksekusi Maka Pak Ketua Pengadilan Negeri Majolengka meneluarkan surat penetapan untuk pelaksanaan eksekusi yaitu penetapan nomor 4 melakukan pembelian melalui lelang atau pemenang lelang itu pada bulan Agustus 2017 jadi sudah cukup lama dengan waktunya namun demikian klien kami selaku pemohon selaku pemenang lelang hak tanggungan tersebut tidak bisa menempati obyek tersebut makanya klien kami menempuh upaya keluargaan itu melalui kami selaku kuasa hukum dari Fakultas Hukum LPN Suwakati kita juga sebelum menempuh upaya hukum ke pengadilan sudah melalui persuasif pendekan secara persuasif melayangkan somasi sudah beberapa kali dan bicara secara kekeluarkan dengan termohon Pak Warya dan Ibu namun demikian somasi dari kita ternyata tidak diindahkan dari Majolengka Jawa Barat at Watus Pendi Tribunata TV Salam Tribunata Salam Tribunata TV